Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan review atau kita akan compare dua macam oximeter ini, yang satu mereknya Beurer, yang satu mereknya mereknya apa yuk? P03, yang satu P03, ini Rp75.000, ini Rp900.000 ya, harganya kurang lebih Rp900.000, bedanya dimana? beda di kualitas bahannya ya, kita bisa lihat kualitas bahannya beda, yang satu Rp900.000, yang satu Rp75.000 ya, hampir 10 kali lipat harganya bedanya oke, sekarang kita akan coba membandingkan tingkat keakuratan dari dua oximeter ini ya seperti kita akan ketahui, tampak depannya itu mirip ya, sama-sama punya button, ini button untuk menyalakan dia setelah nggak dipakai itu 8 detik, biasanya dia mati sendiri terus disini ada capitannya, terus ada infrarednya ya, jadi dari sini dia akan menembak infrared ke bawah dan di bawah itu ada foto-foto sintesisnya ya di bawah itu dia oke oke kita akan menyalakan dia, dan kita akan coba tes ya yang mana lebih akurat, oke ini udah nyala, sekarang kita akan coba ukur berapa heart rate-nya saya mati oke, kita akan nyala lagi berapa heart rate-nya dan berapa saturasi oksigen ya jadi ini persen CSP02 oke pulsa biasa dinamakan dengan oximeter ya jadi usahakan nilai oximeter kita itu kadarnya 9.100% itu 9.100% ya kadarnya ya jangan sampai terlalu rendah disini 98 oke dan BPM-nya itu 86 oke sekarang kita akan coba yang satunya lagi kita akan nyalakan dia disini kalau finger out dia akan muncul ya kalau tidak ada finger dia akan kasih tau kita dan kita usahkan tangan kita beda ya ini karatnya ini beda nih sama ini ya sesuai dengan harganya ya oke sekarang kita akan nyalakan dia dan kita akan lihat di sini ada dia lagi mengukur lagi nembak infrared dia akan mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita dan BPM-nya oke nilainya 97 dan 88 sama dengan yang ini jadi ini harganya walaupun murah hasil pengukurannya juga oke sama dengan yang mahal ini ya sama dengan harga ini gila bagus banget ya berarti ini juga nggak kaleng-kaleng ya walaupun harganya 75 ribu tapi hasilnya sama dengan ini oke 97.81 ya ini naik turun-turun ya karena oksigen kita ya 97.98 oke banget jadi dari atas ada ya infrared-nya dia akan menembak di bawah ada fotodetektornya ya jadi fotodetektornya di atas mengukur berapa banyak oksigen yang dalam tubuh kita ya saturasi oksigen dalam darah kita ya jadi kesimpulannya ini harga 75 ribu bukan kaleng-kaleng hasilnya juga oke ya hasilnya juga oke ini masukin aja disini ya tuh dia hasilnya sama dia hasilnya sama dengan yang ini ya paling bodinya aja sih ya agak beda dikit tapi oke yang penting fungsinya ya fungsinya yang penting jadi yang penting fungsinya ini oke ya disini dia pakai baterai baterai juga sama A3 2 buah ya secara pasangnya gampang masukin aja yang dorong oke kesimpulannya yang kaleng-kaleng ini yang murah ini 70 ribu tidak gak jelek-jelek amat ya karena nilainya itu hampir sama dengan yang mahal ini ya berarti oke lah nilainya tapi yang jelek ini bisa dipakai juga ya oke guys demikian review dari kami Ronatec mengenai perbedaan oximeter yang harga R&RT dengan harga R$ 75.800.000 ya semoga informasi bermanfaat dan berguna bapakBoy大家 semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin menanyakan seputar ook Seitenini oke guys Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Bye Bye